Jangan lupa like, share, dan subscribe Jurusan HBI, HTN, HK, WMH, dan jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang lain Kita masih akan lanjutkan pembahasan tentang jari mahudud Pada bagian pertama atau jari mah pertama tentang perzinaan Terlalu banyak yang harus kita fahami dari soal perzinaan ini Kita sudah pernah mengungkapkan sekilas tentang ada zina muhson Ada zina gairu muhson, ini ditinjau dari sanksinya berbeda Muhson itu jika pelakunya sudah pernah menikah atau sedang punya pasangan sah Sangsi hukumnya dirajam atas dasar hadis-hadis nabi Sedangkan yang gairu muhson itu kalau pelakunya belum pernah menikah secara sah Pelakunya perjaga atau gadis Dan itu ada dalam surat An-Nur ayat 2 Dijilid, dicambuk, atau didera seratus kali Tidak sampai meninggal Hanya untuk menimbulkan efek jera Dan eksekusi hukumannya dilihat banyak orang di publikasi Agar memiliki efek jera buat masyarakat Para pemirsa, para mahasiswa Yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah SWT Kita akan lanjutkan bagian pembahasan perzinaan ini Dan derivasi Sebagaimana diurekan oleh Dr. Abdul Qadir Audah Di dalam kitab At-Tashri Al-Zinai Al-Islami Di buku ini jilid kedua Nanti pembahasan tentang perzinaan itu ada pada halaman 349 Di sini disebutkan Al-Faslul Awwalu Fi Arka Nijari Mati Zina Fasal pertama tentang rukun-rukun Atau unsur-unsur pokok jari mahzina Diawali dari ta'rif zina Atau definisi zina Lalu unsur-unsur pokok dalam tindak pidana Atau jari mahzina Dan nanti ada beberapa hal yang Kaitannya dengan soal perzinaan ini Ketika beliau mengungkapkan mengenai definisi zina Tampaknya memang beliau menyebut Pertama-tama beliau mengungkap definisi zina Menurut ulama' malikiyah Yaitu hubungan badan seorang mukalaf Pada farji manusia yang bukan miliknya Dan Sengaja melakukannya itu sengaja Ini dalam definisi menurut ulama' malikiyah Seperti itu Ulama' khanafiyah Sebagaimana dikutip Oleh Abdul Qadir Aoudah Menyetubuhnya seorang laki-laki Pada seorang wanita Di kubul Atau di dalam farji Bukan miliknya Dalam hal ini bukan istri Atau bukan budak miliknya Dan juga bukan ada Subhat kepemilikan As-safiyah Ulama' ulama' syafiyah Mendefinisikan zina itu Dengan kalimat Memasukkan zakar pada Fakina Yang diharamkan Dan terhindar dari unsur subhat Dan disertai adanya Nafsu Sementara Al-Hanabilah Mendefinisikan zina itu adalah Fi'lul-fahi syati Fi'kubulin Auduburin Melakukan perbuatan keci Baik Menjalankannya itu Penetrasi dilakukan dalam Kubul Atau dubur Lalu Duhiri ya Mendefinisikan zina adalah Wat'uman la'yahillu Annadhul'ila Mujarrodiha Melakukan kontak seksual Kepada seorang yang Tidak halal untuk dilihat Jadi berarti bukan istrinya Atau bukan buddhanya Ma'al-ilmi Bit-tahrimi Sadar Mengerti dia Bahwa itu diharamkan A'huwa wat'u Muharramati la'in Atau dia itu Melakukan hubungan badan Yang diharamkan Saradatnya Dan dengan demikian Definisi itu Saling lengkap-melengkapi Antara ulama Dari madhab satu Dengan madhab yang lain Kalau Dari ulama Syiah Zaidiyah Al-Zaidiyun Dia katakan oleh Abdul Qutir Aoudah Bi'annahu Ila Jufarjin Fifarjin Hayyin Muharramin Memasukkan Kemaluan Pada kemaluan Yang hidup Yang diharamkan Kenapa dikatakan Yang hidup Berarti kalau Ada penyakit Nekrobilia Namanya Menyutubui Orang yang sudah Meninggal Itu tidak termasuk Zina Kalau definisi Yang diungkap oleh Kalangan Ulama Syiah Zaidiyah ini Itu Fifarjin Hayyin Muharramin Kubulin Audubulin Bila subatin Jadi Baik dilakukan Di vagina Maupun di dubur Termasuk yang Dikenal dengan Istilah Sodomi Dan bukan Karena ada Unsur subat Namanya Perzinaan Ini beragam Pengertian Para ulama Terkait Perzinaan Para mahiswa Kaum muslimin Muslimat Ya Hamukumullah Kita akan Melihat Apa yang Diungkap oleh Abdul Qadir Audah Ya Setidaknya Kita inventarisir Beberapa Masalah Yang terkait Dengan Perzinaan Itu Ini Yang pertama Alwat Alwat Ini Ini soal Unsur-unsur Pokoknya Jadi Arugunul Awal Ada Alwat Ulmuharram Jadi Persetubuhan Itu Betul-betul Diharamkan Ya Karenanya Nanti Kemudian Ada Beberapa Masalah Itu Yang Dikategorikan Zina Itu Seperti Apa Gambarannya Makanya Dikatakan Alwat Ul Mu'tabaru Zina Atau Zinan Hubungan Badan Yang Masuk Dalam Kategori Zina Itu Apa Tentu Nanti Dari Definisi Definisi Yang Diungkap Di atas Itu Menjadi Penting Di sini Penetrasinya Betul-betul Dilakukan Jelas Masuk Di dalam Vagina Itu Seperti Ember Yang Masuk Dalam Sumur Atau Celak Yang Sipat Mata Yang Masuk Dalam Botol Celak Ini Gambaran Mengenai Harus Betul-betul Unsur Materialnya Masuk Ada Di situ Lalu Ada Hal Penting Juga Yang Diungkap Oleh Beliau Bagaimana Alwat Uvid Dubur Ini Melakukan Kontak Seksual Dengan Cara Anal Ya Itu Kalau Di Bangku Kuliah Sering Saya Ungkap Sambil Meledek Menghilangkan Ngantuk Mahasiswa Itu Ini Ada Iklannya Loh Apa Iklannya Pak Iklannya Itu Dalam Di TV Itu Dari Sabang Sampai Meroge Sodomi Seleraku Itu Sering Begitu Tapi Bukan Sodomi Jadi Ini Indomi Sebetulnya Tapi Kalau Di Sini Alwat Uvid Dubur Apakah Masuk Dalam Kategori Zina Menurut Ulama Yang Mendefinisikan Zina Termasuk Itu Berarti Masuk Sehingga Kalau Ada Yang Membatas Hanya Fikubul Berarti Kalau Seandainya Fidubur Tidak Masuk Para Mahasiswa Para Pemirsa Yang Mendapatkan Rahmat Allah Lalu Ada Hal Lain Wad Uzzaw Jati Fiduburiha Seorang Suami Yang Melakukan Kontak Seksual Melakukan Anal Seks Kepada Istri Apakah Itu Termasuk Zina Tentu Pembahasannya Itu Cukup Panjang Lebar Banyak Yang Mengatakan Tidak Karena Itu Istrinya Sendiri Tapi Pasti Dusa Karena Apa Itu Dilarang Allah Jadi Silahkan Lakukan Apapun Yang Kalian Inginkan Kecuali Dubur Atau Anal Seks Jadi Oral Seks Kalau Istri Tidak Masalah Bahwa Bahkan Alistimna Biadil Biadil Zawjah Itu Juga Unani Menggunakan Tangan Istri Juga Tidak Menjadi Masalah Ini Banyak Hal Yang Menarik Dari Kajian Ini Berikutnya Abdul Qadir Audah Membahas Wadul Amwat Bagaimana Menyetubui Orang Yang Sudah Mati Ini Dalam Definisi Ilmu Penyimpangan Seksual Dikenal Dengan Necropilia Orang Yang Cenderung Melakukan Penyimpangan Seks Seperti Ini Apakah Boleh Dihukum Atau Tidak Dan Itu Pembahasannya Cukup Panjang Libar Lalu Wadul Baha'im Menyetubui Binatang Dalam Satu Hadis Disebutkan Man Atta Bahimatan Faktuluhu Waktulul Bahimah Ini Hadis Tidak Dianggap Soeh Oleh Kebanyakan Ulama Barang Siapa Yang Menyetubui Binatang Maka Bunuh Orang Itu Artinya Jatuhi Hukuman Mati Dan Binatangnya Juga Dibunuh Ini Menjadi Persoalan Karena Binatang Tidak Berakal Tidak Termasuk Muka Masa Kena Hukum Ini Menyalahi Aturan Ahliyatul Ada Ahliyatul Wujub Itu Tidak Cakap Hukum Karena Namanya Binatang Lalu Ada Wad Us Sohiri Wal Majnun Imroatan Ajanabiyatan Pelaku Zina Itu Anak Kecil Atau Orang Gila Dan Kurbannya Atau Partnernya Itu Seorang Ajanabiyah Seorang Wanita Ajanabiyah Itu Nanti Bagaimana Hukumnya Yang Jelas Di Dalam Hadis Itu Rufi' Al-Qolamu An-Thalatin Diantaranya Adalah As-Saghir Dan Masnun Karenanya Lahadda Al-Saghiri Abil Masnun Fi Wad Il-Mar'atil Ajanabiyah Li'adami Ahliyatihima Jadi Tidak Dijatuhi Hukuman Hudud Had Anak Kecil Yang Melakukan Atau Orang Gila Pada Persetubuhan Kepada Wanita Lain Atau Wanita Yang Halal Dinikahi Ini Pembahasan Pembahasan Kemudian Dalam Paragraf Yang Ke 491 Halaman 357 Wad Wad Ulakili Al-Baliri Sohirotan Aum Majnunatan Seorang Yang Sudah Dewasa Dan Berakal Sehat Setabaleh Melakukan Persetubuhan Pada Anak Kecil Atau Orang Gila Ini Nanti Bagaimana Penentuan Hukumnya Tentu Ulama Ulama Sangat Panjang Libar Diskusi Soal Ini Seorang Yang Sudah Dewasa Berakal Sehat Melakukan Persetubuhan Pada Anak Kecil Ini Ini Sering Dikenal Dengan Istilah Paidupilia Bahkan Menyangkut Salah Satu Lembaga Pendidikan Belum Lama Di Jakarta Ini Lembaga Pendidikan Internasional Bahkan Menjadi Hipoh Betul Ketika Ada Pelecehan Seksual Terhadap Anak Kecil Dan Ini Terkenal Sekali Dengan Paidupilia Ini Menjadi Persoalan Dan Ini Tentu Hukumannya Berat Bahkan Kita Punya Semacam Aturan Untuk Dikebiri Kimia Orang Yang Menjalankan Aktivitas Seksual Menyimpang Ini Nanti Berikutnya Ada Istilah Al-Waq'u Kishubhatin Shubhat Fil-fa'il Dan Seterusnya Yang Jelas Kalau Ada Shubhat Sanksi Bidana Itu Harus Dibatalkan Karena Rasulullah Bersabda Idra'ul Hudud Bishubhat Batalkan Sanksi Bidana Kalau Ada Unsur Shubhat Fa'inal Imama Ayukhtiafil Afri Khairun Min Ayukhtiafil O'kubah Karena Seorang Hakim Lebih baik Salah Dalam Memberikan Maaf Daripada Salah Dalam Memberikan Sanksi Hukum Demikian Mudah-mudahan Bisa Difahami Bagian Kedua Tentang Perzinaan Dan Sebetulnya Memang Sangat Luas Kajian Soal Hudud Apalagi Menyangkut Soal Perzinaan Khususnya Di Indonesia Ini Zina Yang Dalam Pasal KUHP 284 Itu Hanya Mengenal Zina Mohson Sementara Zina Khairun Mohson Tidak Pernah Dikenal Kecuali Dalam Draft KUHP Yang Hingga Gini Juga Belum Disahkan Itu Tepatnya Pada Rancangan Undang-Undang Itu Pada Pasal 484 Sudah Mengakumudir Mengenai Perstubuhan Di luar nikah Sudah Masuk Zina Dan Itu Berarti Khairun Mohson Sudah Diakumudir Namun Belum Bisa Diundangkan Terima Kasih Mudah-mudahan Ada Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax